Intro Sekolah Tinggi Agama Islamin Haji Rosheddin atau STAIMI Jakarta menggelar webinar Bimbingan Pranikah bertajuk Penguatan Bimbingan Pranikah untuk Ketahanan Keluarga Indonesia secara hybrid pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ketua STAIMI, Trigunawan Hadi mengatakan pembangunan bangsa dapat dimulai dari ketahanan keluarga. Menurutnya, untuk membangun ketahanan keluarga diperlukan edukasi terutama kepada generasi muda sebab masih banyak calon pengantin yang lebih fokus terhadap resepsi pernikahan dibandingkan dengan persepsi pernikahan. Perlu ketahui bahwa keluarga yang baik itu adalah yang bagaimana masing-masing personilnya bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proporsional. Nah, tentunya keluarga yang baik ini juga harus mampu memiliki kemampuan untuk bertahan. Bertahan itu dalam artian bahwa masing-masing pihak, baik ayah, selaku kepala keluarga, gedungan istri, dan anak-anak itu harus bisa memahami situasi dan proporsinya sebagai anak apa kewajibannya, sebagai orang tua apa kewajibannya. Itu yang paling penting. Sehingga dengan kondisi keluarga yang memang baik inilah akan menjadikan pembangunan itu akan semakin baik. Ia menambahkan, konflik dalam rumah tanggal tidak bisa dihindarkan. Yang terpenting menyikapi konflik dengan bijak, sehingga tidak terjadi perceraian. Menurutnya indikator keluarga yang berkualitas adalah harmonisnya hubungan antar keluarga. Sementara itu, penghulu KUA kecamatan Cipayung, Alfian Syahabudin mengatakan, masih banyak terjadi usia pernikahan yang seumur jagung. Menurutnya, faktornya karena tidak didasari dengan edukasi dan dorongan alami. Masyarakat harus tahu bahwa pelayanan KUA bukan hanya nikah, tetapi juga ada bimbingan peran nikah, ada bimbingan pasan nikah, ada wakaf haji, dan segala macam ada di KUA. Just come to KUA, you know more about KUA. Diharapkan dengan webinar tersebut dapat mengedukasi terhadap generasi muda, agar tercipta keluarga yang berkualitas. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.